Sampai jumpa di video selanjutnya Dan makmur karena berkat Tuhan Berapa banyak saudara yang ingin berhasil kaya dan makmur dalam hidupnya Oh haleluya Oh ada yang gak angkat tangan Saya percaya dalam hati pasti mau cuman malu angkat tangannya Tapi kita gak usah malu Berapa banyak diantara kita yang ingin berhasil kaya dan makmur dalam hidup kita Secara jujur itu betul-betul gak ada yang mau saudara hidupnya Gagal terus miskin maaf dan menderita terus itu gak ada Tidak ada yang ingin seperti itu Nah itu sebabnya saudara Setiap manusia yang punya satu keinginan yang seperti itu Dia akan berusaha Berusaha untuk hidupnya berhasil Untuk hidupnya menjadi kaya dan makmur Itu memang manusiawi Karena dia akan berusaha dan dia punya keinginan Nah saudara Itu sebabnya kita lihat bagaimana ketika orang-orang berusaha Supaya dia bisa berhasil kaya dan makmur Itu dia bisa capai itu seperti itu Mengapa? Karena manusia diciptakan Serupa dan segambar dengan Allah Artinya dari segi kemampuan Dari segi segala sesuatu potensi-potensi yang ada itu Memang didesain sedemikian rupa Dikreate sedemikian rupa Serupa dan segambar dengan Allah Meskipun manusia itu jatuh dalam dosa Akibat Adam Maka saudara Sisa-sisanya itu masih ada Kemampuan-kemampuan Yang serupa dan segambar dengan Allahnya itu masih ada Sehingga kalau dia dengan kekuatannya itu Dia bisa lakukan apa saja Banyak orang-orang yang kita lihat itu Tanpa Tuhan sepertinya itu Dia bisa melakukan banyak hal Bisa bikin teknologi yang luar biasa Dan memang dari penelitian saudara Otak manusia itu sangat potensi sekali Dan dari penelitian ada dikatakan Dari 100% kemampuan atau potensi otak manusia itu Sekarang ini maksimal itu paling-paling Itu digunakan antara 10-19% Yang 19% itu juga sudah luar biasa Bahkan tidak ada dari terakhir Katakan tidak sampai Nah masih ada sekitar 80% lagi potensi yang sebetulnya Masih bisa digunakan Sampai ada anekdot saudara Ini yang menyedihkan buat bangsa kita Dikatakan kalau dinilai Otak orang Amerika, orang Jepang, orang Indonesia Yang paling mahal itu Katanya otak orang Indonesia Wih kita jangan bangga dulu saudara Jangan bangga karena paling mahal Kenapa? Waktu ditanya Karena jarang digunakan Jadi masih brand new Kalau mobil yang jarang digunakan Kilometernya masih sedikit Masih brand new Itu mahal sekali Tapi kalau otak saudara Jangan bangga kita punya otak harganya mahal Karena dibalik itu semua Kita jarang gunakan Nah saudara kita lihat dengan kemampuan Dengan potensi yang ada Seseorang itu bisa berhasil Bisa menjadi kaya Bisa makmur Dan Wah kadang-kadang kita ngiri Dia bisa Masa saya tidak bisa Hari ini kita ingin lihat Bagaimana kita bisa berhasil Kaya dan makmur Karena berkat Tuhan Nanti saudara akan lihat Ada perbedaan Apa bedanya Yang satu sebetulnya sudah jelas Satu dengan kekuatan Tetapi Di sisi lain Saudara Kita bisa menjadi kaya Bisa berhasil Dengan berkat Tuhan Kita coba lihat Di dalam Masmur 127 Masmur 127 Ini satu perbedaan Yang kita mungkin bisa lihat Kita baca di dalam Ayat yang kedua Satu Dua Tiga Sia-sialah Kamu bangun Pagi-pagi Dan duduk-duduk Sampai Jauh malam Udah ketemu Sudah Masmur 127 Ayat yang kedua Kalau yang gak baca Alkitab Tolong ditayangkan Satu Dua Tiga Sialah Kamu bangun Pagi-pagi Dan duduk-duduk Sampai jauh malam Dan makan roti Yang diperoleh Dengan susah payah Sebab Ia memberikannya Kepada yang Dicintainya Pada waktu tidur Ini perbedaannya Saudara Jadi kalau Saudara bilang Ya kenapa Kita Mesti membahas Menjadi Berhasil Kaya dan makmur Karena berkat Tuhan Karena ini Saudara pilih mana Teknologi yang lebih canggih Saudara Dengan yang tidak canggih Kalau saya katakan Dibandingkan dengan teknologi Maka dengan Kekuatan kita Kita bisa Mendapatkan Kekayaan Keberhasilan Kemakmuran Itu dengan Kekuatan kita Tapi Dengan susah payah Tadi Bangun pagi-pagi Duduk-duduk Sampai jauh malam Makan roti Diperoleh dengan Susah payah Jadi makanya Sering pelit Sering kayaknya Kadang-kadang Egois Karena kita Perolehnya Dengan susah payah Gak bisa memberi Susah payah Kok orang enak Enak aja Minta saya Tapi sebaliknya Tuhan memberikannya Kepada yang dicintainya Sejumlah yang tadi Dengan Sesuatu yang Diusahakan Dengan Wah itu mungkin Kepala jadi kaki Kaki jadi kepala Banting tulang Sampai Sejumlah Yang diperoleh Oleh orang-orang Yang seperti itu Diberikan oleh Tuhan Kepada yang dicintainya Pada waktu tidur Sedara hal ini Bukan berarti Bahwa kita Gak usah ngapa-ngapain Gak usah kerja keras Terus kita Bisa berhasil Enggak Tapi Nanti kita melihat Apa yang dimaksud Dengan berkat Tuhan Tapi yang pasti ini Ada perbedaan Ada perbedaan Nah sekarang Kita kembali Kepada apa yang Akan dibahas hari ini Yaitu Jadi berhasil Kaya dan makmur Karena berkat Tuhan Amsal 10 Ayat 22 Kita juga akan baca Di depan masih ada Pak Iwan disini Amsal 10 Ayat 22 Tolong Multimedia Amsal Di multimedianya Jadi Di Di PowerPoint PowerPoint Amsal 10 Ayat 22 Ya Kita baca sama-sama Satu Dua Tiga Berkat Tuhan Yang menjadikan kaya Susah payah Tidak akan Menambahinya Ya Sudara boleh dua kali lagi baca Sudara sambil renungkan Jangan hanya mengucapkan Tetapi sambil pelan-pelan Satu Dua Tiga Berkat Tuhan Berkat Tuhan lah Yang menjadikan Kaya Susah payah Tidak akan Menambahinya Sudara Dari pengertian ini Maka Atau dari ayat ini Kita mendapatkan pengertian Yang pertama adalah Kekayaan itu Bukan Berkat Tuhan Namun Berkat Tuhan Bisa mendatangkan Kekayaan Tolong PowerPointnya Pertama adalah Kekayaan Bukan Berkat Tuhan Namun Berkat Tuhan Bisa Mendatangkan Kekayaan Sudara menangkap Seringkali kita Menyalah Salah Mengertikan Kita mengartikan Berkat Tuhan itu Sebagai Apa Namanya Benda Atau materi Ya contoh Misalnya Jam tangan Saya bilang Ini adalah Berkat Tuhan Uang Rumah Mungkinnya Mobil Kita bilang Ini Berkat Tuhan Ternyata Kekayaan itu Bukan berkat Tuhan Tapi berkat Tuhan Bisa Mendatangkan Kekayaan Kita lihat dulu Pengertiannya ya Sudara Pengertian yang kedua Adalah Menjadi Kaya Belum tentu Karena Berkat Tuhan Namun Berkat Tuhan Bisa Menjadikan Kaya Sudara nangkap ini Menjadi Kaya Belum tentu Karena berkat Tuhan Namun Berkat Tuhan Bisa Menjadikan Kaya Dari ayat tadi itu Kita bisa mengambil Pengertian ini Jadi tadi Saya ilustrasikan Gambarkan Misalnya Saya punya mobil Punya rumah Lalu saya bilang Itu berkat Tuhan Itu bukan berkat Tuhan Tapi itu Hasil dari Berkat Tuhan Sudara menangkap Ini pengertian yang pertama Yang menangkap Katakan amin Soalnya saya pengen tahu juga Sudara menangkap Apa enggak Yang kedua Sudara Saya dapat Mobil rumah Mungkin Apa saja lah Yang harta benda itu Belum tentu Karena berkat Tuhan Tadi saya sudah Awal Dari sejak awal Saya sudah katakan Tapi bisa dengan kekuatan Tetapi Berkat Tuhan Bisa Mendatangkan itu semua Dua pengertian ini Sudara nangkap Yang nangkap Katakan amin Jadi Sudara sekarang Jangan salah mengerti lagi Kalau sudah dapat mobil Wih Gue dapat berkat Tuhan Bukan Tanya dulu Ini mobil dari Berkat Tuhan Atau bukan Orang bisa kasih kita mobil Atau mungkin Pekerjaan Atau apa saja Tanya dulu Ini benar-benar Dari berkat Tuhan Atau bukan Karena kita bisa dapat Yang bukan dari Berkat Tuhan Nah Yang kita inginkan Sudara Kekayaan kita Keberhasilan kita Kepakmuran kita Itu semua Berasal dari Berkat Tuhan Bukan dari Kekuatan kita Kenapa? Karena kalau dari Kekuatan kita Tadi sifat kita Jadi berubah Kita akan jadi Egois sekali Kita akan jadi Posesif sekali Kita akan jadi Waduh Marah sekali Kalau sampai ada Dirugikan Sangat-sangat marah Tapi kalau berkat Tuhan Nanti kita lihat Tapi kita bisa Jadi kaya Berhasil Makmur Nah Sudara Itu sebabnya Yang harus kita cari Yang harus diburu Dan harus dikejar Itu adalah Berkat Tuhannya Bukan kekayaannya Sudara Tidak boleh salah Kita ingin kaya Kita ingin Makmur Kita ingin Berhasil Tapi jangan Cari itunya Sudara Kalau kita Sudah mengerti Sekarang seperti ini Kita cari Berkat Tuhannya Oh kalau gitu Kalau saya dapat Berkatungan Saya dapat segalanya Saya pernah Menyampaikan Ilustrasi Sudara mengenai Tongkat ajaib Yang dimiliki oleh Seorang raja Mungkin saya ulangi lagi Supaya dapat gambaran Seorang raja ini Punya tongkat ajaib Jadi kalau dia Sentuhkan tongkat ajaib Itu ke benda-benda Maka tongkat itu Menjadi emas Eh tongkat itu Apa benda itu Menjadi emas Dia ketok-tok Jadi emas Nah satu kali Dia pengen Tahu bahwa Ini Rakyatnya ini Apakah betul-betul Menghormati dia Sebagai Pribadinya Atau karena Jabatan rajanya Jadi dia Kamuflasnya Dia pura-pura Jadi orang miskin Dia sedemikian rupa Hanya orang-orang Tertentu yang tahu Bahwa dia berpura-pura Tapi dia Bawa tongkat ajaibnya Dengan maksud Kalau ada orang Yang menghargai dia Sebagai pribadinya Maka dia akan Berikan hadiah Emas Dia sentuh Nanti barang itu Jadi emas Buat hadiah Jadi dia datang Pura-pura jadi Orang miskin Lalu dia datangin Penduduk Sekitar Dia ketok rumahnya Dia pengen masuk Dia pura-pura Orang miskin Susah Pengen masuk Oh saudara Rakyatnya Rakyatnya Penduduknya itu Banyak menolak Ya boleh dikatakan Hampir setiap kali Ketukan pintu rumahnya Itu ditolak semua Dia lihat orang miskin Wah enggak Satu kali ada Satu rumah tangga Satu bapak Membukakan pintu Oh Wah ditolong Ditolong Singkat cerita Dikasih makan Di Apa Di welcome Di Perlakukan dengan baik Singkat cerita Raja Buka Rahasianya Dia kamu Kamuflasnya Dia buka Dia bilang Saya ini sebetulnya Raja kamu Waduh itu Tuan rumahnya Sujud-sujud Waduh Raja Saya enggak tahu Tapi Raja bilang Ya enggak apa-apa Justru saya tahu Bahwa kamu menghargai saya Bukan karena jabatan saya Raja Tapi kita Karena pribadi Banyak kali kita kan Menghargai orang Karena jabatannya Kalau dia udah enggak menjabat lagi Kita lupakan Tapi dia tahu Akhirnya dia bilang begini Raja Karena itu saya akan Berikan hadiah buat kamu Dia keluarin tongkat ajaibnya Lalu dia Di meja makan itu Ada piring Ada sendok Ada gelas Sudah ya Akhirnya Piring yang dia makan itu Dia ketok Pake tongkat ajaib Ting Jadi emas Langsung Raja itu kasih Ini buat kamu Penghargaan buat kamu Wih Senang sekali nih Si pemilik rumah ini Dia senang Tapi dia enggak bilang thank you Enggak bilang Siya-siya Enggak bilang Kamsya Enggak bilang Pokoknya enggak bilang terima kasih Akhirnya Dia cuma diem-diem Raja bilang dalam hati Wah mungkin kurang Jadi dia ketok lagi itu Semua yang ada di meja makan itu Semua piring Semua sendok Semua gelas Kasih lebih banyak Ting 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 Ini semua buat kamu Sudah waktu dilihat Wah Dia begitu Antusias matanya Berbinar-binar Tapi juga enggak bilang thank you juga Raja dalam hati pikir Wah ini masih kurang Ini kayaknya Yaudah Mejanya sudah diketok Jadi emas semuanya Waktu jadi emas Dia bilang Ini buat kamu semua Dia lihat Orangnya juga enggak bilang thank you Enggak bilang Oh terima kasih Enggak Dia diam aja Terus abis itu raja tergelitik juga Pengen tanya Kok udah segitu banyak Kamu enggak bilang thank you Dia cuma bilang gini Kalau boleh tongkatnya aja Kasih saya Katanya begitu Sudah Sudah nangkep Dia mencari Sumbernya Sumbernya Bukan emasnya Sudah Karena kalau dia dapat emasnya Oh dia senang Yang dilihat Kenapa bisa jadi emas nih Oh dia Tok Tongkatnya Makanya dia Ngincarnya tongkatnya Jadi dia bilang Kalau boleh tongkatnya aja Kasih dia Dalam gambaran ini Sudah Apa yang kita mau kaitkan Dengan apa yang kita akan bahas hari ini Yang harus dicari Yang harus diburu Yang harus dikejar Bukan kekayaannya Tapi berkat Tuhannya Karena ketika kita dapat berkat Tuhan Kita dapat segala-galanya Itu sebabnya Sudah saya mau katakan Bahwa kita harus hati-hati Karena mengejar kekayaan Itu merupakan Pancingan tipu daya Dan jebakan iblis Kita harus hati-hati ini Saya perlu peringatkan ini Kenapa? Karena Iblis berkata begini Dengan memiliki Dan mendapatkan kekayaan Engkau dapat Segala-galanya Betul Sudah Kalau kita ketemu dengan orang-orang Yang mungkin Belum mengenal Tuhan Atau pengenalan dengan Tuhan Dia akan berkata Sudah lah Lu jangan ngomong Tuhan Tuhanan lah Bosan lah Yang penting ini Duit-duit Bahkan dia katakan Lu mana Gak ada duit Gak bisa ini Kadang-kadang sudah Ironisnya adalah Ketika seseorang itu Ya katakanlah Mungkin ada hamba Tuhan Ada Kereja Ada orang Kristen Yang membutuhkan uang Dia carinya Dia mintanya Kepada orang-orang Yang tidak punya Tuhan Tidak bertuhan Makanya dia bilang Itu sebabnya Makanya kan Gak ada duit Lu percuma Lu ada Tuhan Lu gak ada duit Percuma Ini jadi pergumulan kita Sudah saya mau katakan Nah saya mengasihi Sudara Orang Yang mengejar Kekayaan Sedang mengarahkan Maaf Dirinya Menyembah Iblis Saya katakan ini Karena saya mengasihi Sudara Matius 4 Ad 8 Dan 9 Sudah perhatikan Baik-baik Firman Tuhan Katakan demikian Matius 4 Ad 8 Dan 9 Dan iblis Membawanya pula Membawanya Nyanya huruf besar Disini Yesus Membawa Yesus pula Ke atas gunung Yang sangat tinggi Dan memperlihatkan Kepada Yesus Semua kerajaan dunia Dengan kemegahannya Dan berkata Kepadanya Semua itu Akanku berikan Kepadamu Jika engkau Sujud Menyembah Aku Sudara Kalau kita Arahkan diri kita Kepada kerajaan dunia Dan kemegahannya Kepada Hanya semata-mata Kekayaan Keberhasilan Kemakmuran Secara dunia Maka tanpa kita sadari Kita sedang Memberikan diri kita Menjadi Penyembah Iblis 1 Timotius 6 Ayat yang ke-9 Dan ke-10 Kita baca Sama-sama juga ya 1 2 3 Tetapi Mereka yang Ingin kaya Terjatuh Kedalam Pencobaan Kedalam Jerat Dan Kedalam Berbagai-bagai Nafsu Yang Hampah Dan yang Mencelakakan Yang Menenggelamkan Manusia Kedalam Keruntuhan Dan Kebinasan Sudara Lihat disini Ayat 9 ini Mereka yang ingin kaya Karena mereka Kejarnya Kekayaan Mereka Enggak peduli lagi Ada pencobaan Sikat terus Masuk Kedalam Jerat Kita tahu Sudara Iblis Di balik itu Itu ingin Menjerat kita Manusia Sudara bayangkan Gak mungkin Ada orang Yang mau Katakanlah Menjerat Atau memancing Itu Umpannya itu Lebih mahal Daripada Apa yang akan Dipancing Gak mungkin Sudara Memancing Ikan Ikan dapat Besar Tapi yang Dikasih Jadiin Umpan Itu bukan Ikan lebih Besar lagi Bukan Cukup Ikan kecil Tapi yang Menjadi Kesukaannya Dan Iblis Tahu Sudara Waktu Yesus Ditawarkan Seluruh Kerajaan Dunia Ini Sudara Jangan Bingung Kok Iblis Yang punya Kerajaan Dunia Ini Sejak Adam Dan Hawa Jatuh Dalam Dosa Itu Kerajaan Dunia Ini Sudah Dipegang Oleh Iblis Tapi Kita Bersyukur Bahwa Yesus Sudah Menang Dan Bisa Mengambil Ali Seluruh Kerajaan Itu Dan Dia Memberikan Otoritas Itu Kepada Kita Untuk Take Back What The Devil Has Stolen From Us Nah Sudara Jadi Iblis Itu Sekarang Ini Gaya Nawarin Kamu Akan Dapat Ini Kamu Akan Dapat Itu Padahal Sudara Di balik Itu Semua Dia Yang Akan Dapat Bukan Kita Jadi Waktu Dia Nawarin Yesus Seluruh Dunia Dibandingkan Dengan Pribadi Yesus Itu Seluruh Dunia Gak Ada Apa Kalau Dia Bisa Dapat Yesus Sudara Perhatikan Baik-baik Juga Hari Ini Kalau Sudara Dipancing Dengan Kekayaan Seberapa Banyak Pun Kekayaan Yang Sudara Akan Diberikan Nilai Sudara Itu Lebih Besar Daripada Kekayaan Yang Sudara Diberikan Oleh Iblis Itu Pancingan Itu Cerat Itu Sebabnya Kita Perlu Hati-hati Bahkan Dikatakan Gara-gara Ingin Kaya Jatuh Dalam Pencobaan Cerat Dalam Berbagai Nafsu Yang Hampah Yang Mencelakakan Menenggelamkan Manusia Dalam Keruntuhan Dan Kebinasaan Nah Ini Salah Satu Beda Kalau Sudara Mendapatkan Kekayaan Keberhasilan Kemakmuran Dengan Cara Sudara Sendiri Apalagi Dipantu Sama Iblis Ujung-ujungnya Adalah Kebinasaan Sudara Mungkin Sudah Melihat Ada Begitu Banyak Contoh-contoh Dalam Kenyataan Hidup Ini Mungkin Ada Orang-orang Sudara Kenal Sudara Tahu Persis Kita Perlu Hati-hati Nah Ayat Sepuluh Dari Satu Timotis Enam Berkata Demikian Karena Akar Segala Kejahatan Ialah Cinta Uang Boleh Ucapkan Sama-sama Satu Dua Tiga Karena Akar Segala Kejahatan Ialah Cinta Uang Uangnya Atau Cintanya Cintanya Terhadap Uang Ini Uangnya Tidak 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 Sebab Kita Sama-sama Satu Dua Tiga Sebab Oleh Memburu Uang Beberapa Orang Telah Menyimpang Dari Iman Dan Menyiksa Dirinya Dengan Berbagai-bagai Duka Saudara Ini Sebabnya Memburu Uang Iman Itu Udah Gak Apa-apa Kita Perlu Hati-hati Pasti Gak Bahagia Karena Dia Akan Menyiksa Diri Dengan Berbagai-bagai Duka Amsal 23 Ayat 4 5 Ini Beberapa Ayat Supaya Kita Dapat Nangkep Gambaran Tentang Kekayaan Amsal 23 N 4 5 Kita Baca Sama-sama 1 2 3 Jangan Bersusah Payah Untuk Menjadi Kaya Tinggalkan Niatmu Ini Kalau Engkau Mengamat Amatinya Lenyaplah Ia Karena Tiba-tiba Ia Bersayap Lalu Terbang Ke Angkasa Seperti Raja Wali Surah Yang Ngomong Ini Maaf Bukan Orang Yang Miskin Yang Nggak Punya Duit Ini Yang Ngomong Ini Adalah Raja Salomo Seorang Yang Terkenal Yang Kaya Hikmat Luar Biasa Dan Dia Punya Kekayaan Dalam Alkitab Pada Waktu Jamannya Tidak Ada Yang Bisa Menyamainya Ketenarannya Hikmat Luar Biasa Dan Akhirnya Dia Dapat Hikmat Ini Kalau Kita Susah Payah Tiba-tiba Kadang-kadang Bisa Lenyap Seperti Itu Amsal 28 Ayat Yang 20B Firman Tuhan Juga Katakan Demikian Kita Baca Sama-sama Satu Dua Tiga Orang Yang Ingin Cepat Kaya Tidak Akan Luput Dari Hukuman Sudah Tanpa Kita Sadarin Gara-gara Kita Ingin Kaya Kita Bikin Kesalahan Berapa Banyak Orang-orang Yang Ingin Kaya Lewat Narkoba Dia Jadi Pengedar Narkoba Kena Hukuman Pasti Pertanyaannya Sekarang Apakah Tuhan Ingin Agar Kita Kaya Berhasil Beruntung Dan Makmur Kalau Sudah Melihat Tadi Sepertinya Kita Orang-orang Kristen Tidak Boleh Tidak Boleh Kaya Tidak Boleh Berhasil Kalau Kita Tau Firman Tuhan Dan Isi Hati Tuhan Tuhan Ingin Kita Menjadi Kaya Berhasil Beruntung Dan Makmur Yang Mengerti Dan Percaya Katakan Ya Sudara Boleh Katakan Dulu Kepada Kiri Kanan Kita Tuhan Ingin Agar Kita Kaya Berhasil Beruntung Dan Makmur Tolong Klip Multimedia Yohana 10 Ad 10 Firman Tuhan Katakan Demikian Aku Datang Kata Yesus Supaya Mereka Mempunyai Hidup Dan Hidup Berkelimpahan Ini Yesus Datang Kedalam Dunia Ini Supaya Kita Mempunyai Hidup Dan Hidup Bukan Pas Pas Tapi Tapi Hidup Yang Berkelimpahan Dalam Pengertian Arti Yang Luas Kelimpahan Dalam Damai Syatra Dalam Sukacita Dalam Kesehatan Yang Baik Dalam Hikmat Termasuk Juga Dalam Keuangan Tuhan Yesus Datang Justru Untuk Itu Jadi Kalau Sampai Ada Orang-orang Yang Tidak Berhasil Dalam Kehidupannya Itu Tuhan Sangat Sedih Sekali Kalau Kita Melihat Hamba-hamba Tuhan Yang Ada Di Desa Desa Itu Kita Kadang-kadang Memelas Kasian Sekali Kasian Sekali Mereka Hidupnya Miskin Mereka Hidupnya Susah Tapi Setiap Kali Saya Ke Desa Saya Ke Daerah Tuhan Ingatkan Aku Tidak Mengendaki Mereka Seperti Itu Jadi Tuhan Bisa Mengubah Asal Mereka Mengerti Iremia 29 Ad 11 Dikatakan Aku Tahu Rancangan Apa Yang Ada Padaku Mengenai Kamu Kata Tuhan Bukan Rancangan Kecelakaan Bukan Yang Merugikan Kita Bukan Hal Yang Jelek Tetapi Rancangan Yang Penuh Dengan Damai Zahra Dikatakan Dan Bukan Rancangan Kelakan Tapi Untuk Memberikan Padamu Hari Depan Yang Penuh Harapan Bayangan Hari Depan Yang Penuh Harapan Itu Yang Seperti Apa Saya Percaya Pasti Yang Indah Yosua 1 8 Jelas Sekali Firman Tuhan Katakan Jangan Lupa Kamu Memperkatakan Firman Tuhan Dan Dan Merendungkan Itu Siang Dan Malam Lalu Dikatakan Supaya Kita Bertindak Hati-hati Dengan Segala Yang Tertulis Dalamnya Sebab Dengan Demikian Perjalanan Akan Berhasil Dan Engkau Akan Beruntung Itulah Yang Tuhan Kehendaki Jadi Nangkep Disini Dua Sisi Bahwa Tuhan Memang Menghendaki Kita Mengalami Hal Yang Baik Namun Dengan Cara Apa Sudara Dengan Cara Apa Dengan Cara Boleh Diklik Dengan Cara Diberkati Tuhan Yang Menangkap Boleh Katakan Amin Jadi Hari Ini Kita Bisa Mendapatkan Kekayaan Tapi Kita Perlu Tahu Penting Tujuan Kekayaan Bukan Hanya Untuk Kepentingan Diri Sendiri Melainkan Untuk Menolong Orang Lain Menopang Pelayanan Dan Memuliakan Tuhan Jadi Tujuan Kekayaan Bukan Hanya Untuk Kepentingan Diri Sendiri Melainkan Juga Untuk Menolong Orang Lain Menopang Pelayanan Dan Memuliakan Tuhan Sudah Jangan Dibayangkan Lalu Namanya Berkat Tuhan Itu Terus Nanti Duit Datang Sendiri Ini Bukan Begitu Nah Saya Mau Kasih Lihat Beberapa Ada Dua Contoh Alkitab Saya Hanya Sempat Ambil Dua Contoh Di Alkitab Tokoh Yang Berhasil Kaya Dan Makmur Karena Berkat Tuhan Isak Isak Dalam Kejadian 26 Ayat 12 Dikatakan Begini Maka Menaburlah Isak Di Tanah Itu Dan Dalam Tahun Itu Juga Ia Ia Mendapat Hasil 100 Kali Lipat Sebab Ia Diberkati Tuhan Ya Sedara Mulai Menangkap Jadi Yang namanya Diberkati Tuhan Itu Bukan Isak Diam Diam Saja Lalu Tiba Tiba Dia Dapat Apa Yang terjadi Kalau Sedara Baca Dalam E13 Maka Dikatakan Dan Orang Itu Isak Menjadi Kaya Bahkan Kian Lama Kian Kaya Sehingga Ia Menjadi Sangat Kaya Kenapa Dia Bisa Seperti Itu Karena Dia Diberkati Tuhan Tapi Diberkati Tuhan Bukan Berarti Dia Diam Diam Kalau Sedara Baca Dalam E12 Tadi Maka Dia Menabur Dalam Pengertian Dia Menabur Dia Mengerjakan Hal Hal Yang Pada Umumnya Orang Lain Juga Mengerjakan Coba Hasilnya Beda Kenapa Dia Bisa Beda Karena Yang Satu Diberkati Yang Satu Enggak Diberkati Saya Punya Kenalan Saudara Seorang Yang Tinggal Di Daerah Kalau Dia Suka Datang Ke Jakarta Dalam Waktu Waktu Liburan Ini Orang Ini Punya Tani Dan Ternak Jadi Tani Suka Tanem Padi Dia Sewa Satu Tempat Dia Suka Tanem Padi Nanti Hasilnya Lalu Tanem Jagung Dan Juga Ternak Kerbau Setiap Kali Kalau Ke Jakarta Dia Mampir Ke Rumah Kita Lalu Minta Didoain Doain Apa Dia Minta Minyak Urapan Dia Beli Baby oil Lalu Dia bilang Tolong Doakan Ini Kita Tanya Buat Apa Buat Diurapin Apanya Yang Diurapi Kerbau Tak Urapi Semua Diolesin Minyak Ini Kerbonya Terus Itu Ladang Ladangnya Dia Diurapi Pakai Minyak Terus Saya Bilang Emang Ada Hasil Ada Kerbau Saya Jadi Lebih Gemuk Gemuk Dibandingkan Dengan Yang Lain Hasilnya Jadi Lebih Banyak Sudara Believe it Or not Dan Itu Dia Yang Mengalami Setiap Kali Kalau Udah Mau Habis Waduh Minyak 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 Habis Saya Mesti Datang Lagi Ke Jakarta Ini Bukan Magic Tapi Dia Punya Iman Dia Percaya Saya Bilang Sebetulnya Tidak Usah Datang Ke Jakarta Beli Di sana Urapi Aja Tapi Dia Masih Punya Iman Seperti Itu Gak Apa Tapi Hasilnya Sampai Terakhir Saya Kalau Misalnya Kontek Saya Masih Tanya Kerbonya Bagus Luar Biasa Dibandingin Dengan Yang Lain Lebih Bagus Artinya Saudara Kita Diberkati Ini Bukannya Diam Diam Aja Enggak Cuma Kita Perlu Berkat Tuhan Nah Berkat Tuhan Itu Abstrak Gak Kelihatan Saudara Bisa Membedakan Saya Diberkati Atau Gak Diberkati Itu Susah Ngeliatnya Tapi Bisa Lihat Hasilnya Kita Sama Sama Saudara Punya Anak Dua Belajar Di Kursus Atau Mamanya Lebih Pinter Dari Temen Yang Enggak Katakanlah Sama IQ Tapi Sudara Waktu Dibandingkan Hasilnya Itu Bisa Beda Kalau Misalnya Anak Kita Lebih Daripada Anak Yang Satunya Itu Karena Anak Kita Diberkati Itu Gambarannya Yang Kedua Tokoh Yusuf Jadi Kembali Kepada Ishak Sebentar Sudara Waktu Dia Menabur Itu Kalau sudah Baca Dalam Kejadian 26 Itu Di Tanah Yang Kering Waktu Itu Negeri Lagi Kelaparan Kering Tapi Tuhan Katakan Nabur Nabur Dia Ikutin Waktu Dia Nabur Itu Diberkati Tuhan Apa Yang Disuruh Oleh Tuhan Dilakukan Itulah Diberkati Tuhan Dan Waktu Dia Nabur Dia Dapat Hasil 100 Kali Lipat Kalau 100 Kali Lipat Itu Berapa Persen 1000 10 10.000 100 Kali Lipat Sehingga Dikatakan Isak Itu Ayat 13 Isak Itu Menjadi Kaya Bahkan Kian Lama Kian Kaya Sehingga Menjadi Sangat Kaya Siapa Yang Mau Jadi Kaya Karena Berkat Tuhan Tentunya Kian Lama Kian Kaya Menjadi Sangat Kaya Karena Berkat Tuhan Kalau Tuhan 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 Kasih Kirim Ayat Yang Miskin Terus Yang Kedua Yusuf Kejadian 39 Ayat 5 Ini Lain Lagi Kisahnya Sejak Ia Potifar Memberikan Kuasa Dalam Rumahnya Dan Atas Segala Miliknya Kepada Yusuf Perhatikan Baik Baik Kepada Siapa Yusuf Potifar Itu Kepala Pengawal Raja Kepala Pengawal Firaun Jadi Rumah Tangganya Dipercayakan Pada Yusuf Maka Dikatakan Tuhan Memberkati Rumah Orang Mesir Itu Karena Yusuf Sehingga Berkat Tuhan Ada Atas Segala Miliknya Baik Yang Ada Di Rumah Maupun Yang Dikatakan Sudara Sudara Ini Karena Yusuf Diberkati Dan Dia Ada Di Rumah Potifar Orang Yang Tidak Mengenal Allah Itu Usahanya Pekerjaannya Semua Rumah Tangganya Diberkati Juga Karena Itu Kita Perlu Wah Itu Mesti Welcome Kepada Orang Yang Memang Diberkati Tuhan Kalau Sudara Punya Karyawan Jangan Hanya Tes Skillnya Aja Tes Kepribadian Tapi Tes Tuhan Ini Orang Yang Diberkati Tuhan Tanya Wah Ngetesnya Gimana Pak Susah Juga Tanya Aja Kerohanian Nanti Adal Ciri Ciri Orang Diberkati Itu Gimana Sudara Tes Skill Nggak Oke Karakter Oke Tapi Dia Diberkati Tuhan Nggak Kalau Dia Nggak Diberkati Tuhan Masuk Ke Kita Wah Jadi Bahaya Skill Jago Jadi Penipu Dia Tapi Kalau Orang Yang Mungkin Maaf Sudara Seperti Kayak Yusuf Itu Mungkin Kalau Dari 17 Tahun Sudah Ditangkep Sudah Dijual Sudah 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 Pasti Pendidikan Juga Mungkin Maaf Ini Nggak Tinggi Ya Mungkin Pengalamannya Juga Kurang Apa Tapi Karena Ada Tuhan Dia Diberkati Tuhan Kalau Sudah Lihat Itu Keberhasilan Demi Keberhasilan Itu Membawa Dampak Kepada Perusahaan Kita Kepada Perumah Tangga Kita Kita Harus Jadi Orang Yang Diberkati Tuhan Amen Kita Yang Diberkati Tuhan Kita Berada Dimana Saja Wah Kalau Sudah Orang Diberkati Tuhan Misalnya Bekerja Di Satu Perusahaan Perusahaan Itu Berlimpah Lalu Tiba-tiba Entah Bagaimana Tuhan Bilang Kamu Pindah Sudah Nggak Ada Lagi Di Sana Perusahaan Itu Kalau Belum Kenal Tuhan Dan Nggak Diberkati Tuhan Itu Bisa Turun Bingung Dia Kenapa Karena Orangnya Pindah Yang Diberkati Tuhan Pindah Kita Berdoa Supaya Berkat Tuhan Juga Ada Di Hotel Ini Amen Artinya Kita Nggak Disuruh Pindah Haleluya Nah Sudah Sekarang Kita Sudah Nangkep Berkat Tuhan Saya Nggak Bisa Definisikan Apa Berkat Tuhan Tapi Sudah Bisa Nangkep Tapi Kita Tahu Ada Sarana Dimana Tuhan Bisa Memberkati Kita Yang Pertama Adalah Otoritas Di Atas Kita Baca Ibrani 7 Ayat Yang Ketujuh Ibrani Fadal Yang Ketujuh Ayat Yang Ketujuh Ya Satu Dua Tiga Memang Tidak Dapat Disangkal Bahwa Yang Lebih Rendah Diberkati Oleh Yang Lebih Tinggi Setelah Karena Itu Penting Kita Menghargai Otoritas Yang Ada Di Atas Kita Anak Anak Itu Penting Anak Anak Itu Harus Minta Berkati Berkati Mah Berkati Kadang-kadang Kita Cuma Bila Gini Nah Bapak Berkati Diberkati Kamu Diberkati Cuma Ngomong Gitu Aja Tapi Itu Anak Itu Akan Diberkati Karena Itu Saya Sarankan Sebagai Orang Tua Kalau Mungkin Punya Anak Yang Masih Kecil Bahkan Yang Udah Besar Yang Udah Menikah Sekalipun Saya Menyarankan Kita Sebagai Anak Itu Minta Diberkati Sama Orang Tua Atau Mungkin Anak Anak Kita Berkati Kalau Mau Sekolah Nah Anak Sini Dulu Biar Berkat Tuhan Berlimpah Atas Kamu Diberkati Jangan Lawan Otoritas Di atas Kita Kalau Kita Lawan Berkatnya Ilang Pasti Sudara Itu Sebabnya Saya Menyarankan Sekali Lagi Kalaupun Sudara Sudah Punya Anak Orang Tua Masih Ada Minta Berkat Tumpangin Tangan Berkat Saya Sekali Orang Tua Sudah Ngomong Nularin Kutuk Sudara Dia Belang Gak Berhasil Kamu Mati Kamu Misalnya Begitu Gak Bahagia Waduh Itu Bahaya Sekali Itu Sebabnya Kita Harus Jaga Ini Firman Tuhan Tidak Dapat Disangka Lagi Bahwa Yang Lebih Rendah Diberkati Oleh Lebih Tua Kan Itu Sudah Dalam Bekerja Karyawan Itu Hati Hati Jangan Lawan Dalam Segala Sesuatu Saya Sampai Bisa Katakan Bahwa Termasuk Di Kota Kita Di Bangsa Kita Jangan Lawan Kita Ada Jalur Jalurnya Cara Caranya Ada Tapi Jangan Lawan Sekali Lawan Kita Berkat Tidak Ada Ini Sarana Salah Satunya Salah Satu Berkat Jadi Lewat Otoritas Yang Kedua Lewat Perkataan Berkat Imam Atau Hamba Tuhan Bilangan 6 Ayat 24 Sampai 26 Kita Baca Sama Sama Ini Perkataan Imam Waktu Itu Tuhan Suruh Kepada Musa Bahwa Nanti Kamu Setiap Kali Ketemu Orang Israel Ngomong Seperti Ini Ngomong Seperti Ini Ayat 24 Sampai 26 Coba Diklik 24 Sampai 26 Tuhan Memberkati Engkau Dan Melindungi Engkau Tuhan Menyinari Engkau Dengan Wajahnya Dan Memberi Engkau Kasih Tuhan Menghadapkan Wajahnya Kepadamu Dan Memberi Engkau Kasih Coba Di Ayat 23 Nah Berbicaralah Kepada Harun Dan Anak Anak Beginilah Harus Kamu Memberkati Orang Israel Katakan Lah Kepada Mereka Jadi Lewat Perkataan Makanya Kalau Tiap Akhir Ibadah Mari Kita Angkat Tangan Kita Terima Berkat Tuhan Jangan Pulang Sebelum Terima Berkat Tuhan Rugi Sekali Jadi Kita Mungkin Hamba Tuhan Cuma Bilang Diberkati Langkau Terimalah Berkat Tuhan Kita Bukan Orang Yang Hebat Bisa Memberkati Tapi Tuhan Yang Kasih Otoritas Ngomong Sama Jemaat Kasih Tahu Sama Jemaat Ya Kita Tinggal Ngomong Sebagai Hamba Tuhan Pulang Terimalah Berkat Tuhan Berkat Kasih Kalian Berlimpah Dari Allah Bapak Di Surga Dalam Anak Yang Tunggal Tuhan Yesus Kristus Turun Atas Kamu Sekalian Sudah Bilang Amen Makanya Dikatakan Yang Percaya Katakan Amen Semuanya Itu Bukan Sekedar Ngomong Tetapi Yang Percaya Katakan Terima Amen Waktu Dilang Amen Itu Berkat Ada Disini Jadi Berkat Ada Disini Sudara Kemana Mana Apa Yang Sudara Kerjakan Berhasil Sudara Jualan Barang Ngomong Orang Bisa Mau Beli Kalau Enggak Sudara Sampai Bebusah Ngomong Sampai Paksa Paksa Orang Enggak Mau Beli Kenapa Enggak Ada Berkat Hari Ini Kita Mengerti Yang Ketiga Mengucapkan Berkat Kepada Bangsa Israel Kita Mungkin Sudah Nangkep Ini Kejadian 12 E3 Pada Waktu Tuhan Berbicara Kepada Abraham Dia Berkata Begini Aku Akan Memberkati Orang Yang Memberkati Engkau Dan Akan Mengutuk Orang Yang Mengutuk Engkau Dan Olehmu Semua Kaum Di Muka Bumi Akan Mendapat Berkat Nah Kalau Kita Berbicara Ini Sudara Kita Bukan Bayangkan Nanti Dapat Benda Harta Benda Enggak Ini Berkat Nah Waktu Tuhan Bilang Sama Abraham Seperti Itu Sampai Sekarang Masih Berlaku Karena Itu Yang Pertama Kita Jangan Sekali Ikut Mengutuki Israel Sebagai Bangsa Israel Kalau Kita Sampai Mengutuki Balik Kutuknya Tapi Kita Mulai Memberkati Kita Mengucapkan Tuhan Memberkati Engkau Nah Israel Sekarang Itu Bukan Hanya Israel Yang Disana Tetapi Israel Rohani Saudara Dan Saya Kita Adalah Israel Rohani Firman Tuhan Katakan Filipi Itu Kita Adalah Israel Israel Rohani Warga Negara Kita Ada Di Surga Nah Itu Sebabnya Ucapkan Misalnya Kita Ketemu Dengan Orang Pak Pak Kiki Tuhan Berkati Amen Saling Memberkati Jangan Bilang Mampus Lu Itu Malah Mengutuki Bego Lu Itu Mengutuki Anak Anak Kita Mesti Diucapkan Berkat Supaya Mereka Berkat Kamu Pasti Bisa Berkat Tuhan Berlimpah Atas Kamu Makanya Kalau BBM SMS Selalu Ada JBU GBU Kenapa Mesti Seperti Itu Kita Jangan Cuma Sekedar JBU GBU Kita Terima Amen 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 Kita Memberkati Kita Akan Diberkati Jadi JBU Itu Atau GBU Bukan Sekedar Apa Namanya Asal Asalan Penutup Kalimat Itu Yang Berikutnya Yang Keempat Lewat Persepuluhan Malaya Kitiga 10-12 Kita Baca Sama Satu Dua Tiga Bawalah Seluruh Persembahan Persepuluhan Itu Kedalam Rumah Perbenaran Tuhan Supaya Ada Persediaan Makan Di Rumahku Dan Ujilah Aku Apakah Aku Tidak Akan Membukakan Bagimu Tingkap Tingkap Langit Dan Mencurahkan Berkat Kepadamu Sampai Berkelimpahan Ya Saudara Bayangkan Kalau kita Diberkati Berlimpah Limpah Itu Apa saja Yang kita Kerjakan Berhasil Kita bisa Datangkan Semua Yang kita Mau itu Mau Kekayaan Keberhasilan Apa saja Semuanya Bisa Asal Ada Berkat Tuhan Nah bagaimana Salah satunya Dikatakan Dikatakan Coba Sekali Lagi Buka Ayat Tadi Dikatakan Aku Akan Membukakan Bagimu Tingkap Tingkap Langit Kenapa Karena Ada Persembahan Persepuluhan Tadi Dengan Kata Lain Saudara Kalau kita Tidak Mengembalikan Persembahan Persepuluhan Maka Tingkap Langit Ini Akan Tertutup Bukan Hanya Itu Saja Coba Ayat Sebelasnya Dikatakan Tadi kan Berkat Berkelimpahan Lalu Aku akan Menghadik Bagimu Belalang Pelahap Supaya Jangan Dihabisinya Hasil Tanahmu Kita Sudah Menghasilkan Susah-susah Dengan Kerja Payah Itu Tadi Hasilnya Habis Dipakai Untuk Yang Sia-sia Dan Supaya Jangan Pohon Anggur Di Padang Tidak Berbuah Bagimu Artinya Investasi Kita Sia-sia Semuanya Sudah Invest Tidak Ada Hasilnya Juga Kalau Tadi Sudah Menghasilkan Tapi Hilang Semua Dan Ayat 12 Maka Segala Bangsa Akan Menyebut Kamu Berbahagia Jadi Ada Kebahagiaan Yang Tidak Bisa Dibeli Dari Manapun Kecuali Kita Mengembalikan Persepuluhan Ini Nah Yang berikutnya Yang kelima Ini Lewat Buah Sulung Amsal 3 9 10 Amsal 3 9 10 Kita Baca Sama-sama 1 2 3 Muliakanlah Tuhan Dengan Hartamu Dan Dengan Hasil Pertama Dari Segala Penghasilan Muka Lumbung Lumbung Akan Diisi Penuh Sampai Melimpah Limpah Dan Bejana Pemerahan Akan Meluap Dengan Air Buah Anggur Kenapa Karena Bawa Persembahan Sulung Hari Ini Kita Sudah Mempersiapkan Beberapa Dua Minggu Yang Lalu Kita Sudah Bicarakan Hal Ini Nah Hari Ini Nanti Kita Bawa Persembahan Sulung Kita Dan Ini Adalah Sarana Tuhan Memberkati Kita Ini Bukan Pancingan Kasih Sepuluh Dapat Segini Itu Namanya Lotre Tapi Ini Kita Ketaatan Ketika Kita Membawa Melakukan Firman Tuhan Maka Tuhan Memberkati Kita Berlipat Kalikanda Nanti Kita Akan Berdoa Sudara Yang Sudah Menyiapkan Sudara Yang Mungkin Kelupaan Atau Belum Atau Belum Tahu Dan Ingin Nanti Sepanjang Bulan Ini Masih Bisa Ada Kesempatan Untuk Kita Mengembalikan Persembahan Sulung Adalah Persembahan Yang Kita Terima Di Awal Tahun Ini Kalau Setahun Itu Bulan Januari Nanti Kita Bawa Ke Rumah Tuhan Yang Berikutnya Adalah Memberi Lukas 6 E38 Lukas 6 E38 Sudah Perhatikan Baik-baik Apa yang Menjadi Firman Tuhan Ini Ini Merupakan Sarana Berkat Katakan Sama-sama 1 2 3 Berilah Dan Kamu Akan Diberi Suatu Takaran Yang Baik Yang Dipadatkan Yang Digoncang Dan Yang Tumpah Keluar Akan Dicurahkan Kedalam Ribaan Sebab Ukuran Yang Kamu Pakai Untuk Mengukur Akan Dikurkan Kepadamu Ini Sudah Lewat Pemberian Ini Kita Diberkati Tuhan Berlimpah Yang Ke 6 Amsal 22 Ayat Yang 4 Kita Baca Ini Luar Biasa Kita Akan Diberkati Kalau Kita Lakukan Ini Amsal 22 Ayat Yang Ke 4 Boleh Diklik Ya 1 2 3 Ganjaran Keren Hati Dan Takut Akan Tuhan Adalah Kekayaan Kehormatan Dan Kehidupan Jadi Kalau Kita Rendah Hati Dan Takut Akan Tuhan Kita Akan Diberkati Rendah Hati Jangan Sombong Kita Akan Diberkati Jadi Yang Kenam Kerendah Hati Yang Ketujuh Takut Akan Tuhan Yang Kedelapan Yang Kedelapan Ketika Kita Menjadi Orang Benar Kita Baca Masmur 112 Ayat 2 Dan 3 Masmur 112 Ayat 2 Dan 3 Kita Baca Sama-sama 1 2 3 Anak Cucunya Akan Perkasa Di Bumi Angkatan Orang Benar Akan Diberkati Harta Dan Kekayaan Ada Dalam Rumah Kebajikannya Tetap Untuk Selamanya Sudah Lihat Lihat Lagi Jadi Orang Benar Yang Ke 10 Amsal 28 Ayat 20 Amsal 28 Ayat Yang Ke 20 Menjadi Orang Yang Bisa Dipercaya Amsal 28 Ayat Yang Ke 20 Kita Baca 1 2 Amsal 28 Ayat 20 Bukan 10 Ayat 20 1 2 3 Orang Yang Dapat Dipercaya Mendapat Banyak Berkat Tapi Orang Yang Ingin Cepat Menjadi Kaya Tidak Akan Lumput Terhukuman Jadi Bagian Kita Kalau Dipercayakan Sesuatu Tugas Pelayanan Tanggung Jawab Pekerjaan Ayo Kita Kerjakan Dengan Baik Supaya Bisa Dipercaya Supaya Kita Diberkati Dan Yang Terakhir Yang Kesebelas Iremia 17 E 7 Dan 8 Iremia 17 E 7 8 Kita Baca Sama-sama 1 2 3 Diberkatilah Orang Yang Mengandalkan Tuhan Yang Menaruh Harapannya Pada Tuhan Ia Akan Seperti Pohon Yang Ditanam Di Tepi Air Yang Merambatkan Akar-akarnya Ketepi Batang Air Dan Yang Tidak Mengalami Datangnya Panas Terik Yang Daunnya Tetap Hijau Yang Tidak Khawatir Dalam Tahun Kering Dan Sudah 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 Menangkap Jadi Apa Yang Harus Dilakukan Yaudah Lakukan Ini Aja Tadi 1 Sampai 11 Sudah Kalau Lupa Nanti Di Belakang Ada Catatan Keringkasan Kotbah Sudah Lihat Lagi Sudah Pelajari Nah Ini Hanya Awal Nanti Sudah Kalau Baca Alkitab Sudah Menemukan Banyak Lagi Bagaimana Kita Diberkati Tapi Ini Satu Dorongan Motivasi Buat Kita Untuk Berdoa Saya Mengundang Para Pemain Musik Untuk Naik Mari Kita Siapkan Hati Berdoa I Bless Your Name I Bless Your Name I Give You Honor Give You Praise You Are The Life The Truth The Way I Bless Your Name 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 I Give You Honor Give You Praise You Are The Life The Truth The Way I Bless Your Name I I Bless Your Name Jesus 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 I Bless Your Name I bless your name To worship you To worship you I live To worship you I live, I live To worship you But not to hang To worship you I live To worship you I live To worship you I live, I live To worship you Terima kasih telah menonton!